Intro Dalam rangka menanggulangi permasalahan sampah, PT Danon Indonesia menyerahkan bantuan mobil pengangkut sampah untuk Masjid Istiqlal. Bantuan tersebut disalurkan bersamaan dengan agenda Buka Bersama sekaligus santunan yatim piatu dengan tajuk Ramadhan Berkah Kurangi Sampah yang dilangsungkan di ruang VIP Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Senin 1 April 2024. Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama antara Danon Indonesia, Masjid Istiqlal, Kemenko Maritim dan Investasi serta UNDP yang dikemas dalam kampanye gerakan sedekah sampah Indonesia atau gradasi. Saat dimintai keterangan, Vice President General Sekretari Denon Indonesia, Vera Galuh Sugiyanto, mengatakan pihaknya memiliki komitmen dalam menjaga lingkungan utamanya dalam hal pengelolaan sampah plastik. Ia berharap dengan adanya kolaborasi ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Tentu kami senang bisa kolaborasi karena tadi permasalahan sampah itu tidak mungkin dikerjakan sendiri dan komitmen kami untuk bisa terus menjaga keberlangsungan lingkungan terutama dari pengelolaan sampah plastik kemasan pasca konsumsi. Tentu dengan adanya mobil pengumpul sampah di Istiqlal mungkin bisa menjadi juga bahan dakwah untuk bisa memberikan edukasi kepada umat dan tentu kolaborasi multi pihak seperti inilah yang perlu kita contoh dan mudah-mudahan tadi seperti disampaikan bisa menjadi percontohan untuk masjid-masjid lain di Indonesia. Kepala Bidang Peribadatan Masjid Istiqlal Bukhari Sayyul At-Tahiri mengungkapkan bantuan tersebut mempermudah pihak Istiqlal dalam mengelola sampah terlebih di bulan Ramadan. Di mana jumlah sampah meningkat seiring meningkatnya jamaah yang datang. Dan ini sangat bagus di mana kita di sini tuh produk sampah luar biasa. Apalagi Ramadan begini, kalau ada 5.000-7.000 orang semuanya pasti minum, semuanya pasti jadi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kita itu membuang sampah seharinya bisa dua truk, ya kan? Jadi dengan program ini insya Allah ini akan memperlancar proses pembuangan sampah ya supaya bisa teradministrasi dengan baik. Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limba, Gemenko Maritim dan Investasi Rofi Al-Hadif berharap kolaborasi tersebut mampu memberikan manfaat sosial yang nantinya akan direplikasi di tempat ibadah lainnya. Harapannya dari kolaborasi ini nanti kita bisa replikasi ke lokasi-lokasi lain, bukan hanya di masjid saja tapi di tempat ibadah yang lain. Dan ini insya Allah akan menjadi gerakan sosial yang banyak manfaatnya. Tadi bukan hanya soal lingkungan tapi juga soal sosial ekonomi masyarakat juga gitu. Senada dengan hal tersebut, Head of Environment UNDP Indonesia, Aretha Aprilia berharap kolaborasi ini menjadi wahana edukasi bagi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yang nantinya akan direplikasi di berbagai tempat. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa makin membuat masyarakat semakin aware tentang isu-isu persampahan ini. Dan tentunya kami juga berharap ini seperti Pak Rofi sampaikan tadi, ada replikasi di daerah lain, di tempat-tempat ibadah lain. Dan juga semoga semakin menginspirasi masyarakat bahwa mereka ini bisa menjadi agents of change gitu ya. Mereka bisa on the forefront untuk penanganan masalah sampah ini. Terima kasih telah menonton!